Selamat datang di Beritahu, berita hangat yang layak kami beritakan untuk kami kasih tahu, karena kami beritahu. Desa yang terkenal angker di Indonesia Biasanya sebuah desa identik dengan suasana yang asri, sejuk dan tenang, namun ternyata ada desa yang dikenal memiliki suasana angker dan identik dengan kisah-kisah mistisnya. Salah satunya desa penari di wilayah Jawa Timur yang sempat viral di media sosial pada 2019. Namun, desa tersebut belum diketahui kebenarannya hingga kini. Selain desa penari, ternyata ada beberapa desa nyata dan terkenal angker di Indonesia. Desa Siluman, Jawa Barat Memiliki nama yang unik membuat desa ini dikenal banyak orang. Desa yang berlokasi di kecamatan Pabuaran, Subang, Jawa Barat dikenal sebagai daerah persembunyian bagi para pejuang kemerdekaan. Menurut cerita yang beredar, dulunya banyak para pejuang yang bersembunyi di desa ini. Saat penjajah mencarinya, mereka tak bisa menemukan desa ini hanya terlihat seperti hutan. Bahkan banyak pedagang keliling yang dibuat bingung saat memasuki desa ini. Para pedagang yang bukan penduduk asli di desa tersebut sering dibuat tak bisa menemukan jalan utama. Desa Pugerwetan, Jawa Timur Desa Pugerwetan berada di kecamatan Puger, Jember, Jawa Timur. Desa ini sering digunakan orang-orang sakti untuk tempat mengasah ilmu gaib. Selain itu, terdapat pulau Nusa Barung yang berada di seberang desa ini. Ternyata, pulau tersebut juga sering dijadikan sebagai sumber kekuatan bagi orang yang belajar ilmu gaib. Desa Jungsemi, Jawa Tengah Desa ini terkenal angker karena keberadaan makam Kemangi. Terdapat kisah mistis di pemakaman tersebut yang sudah terkenal. Bahkan, beberapa diliput program TV dan YouTuber untuk menguji nyali mereka. Desa ini berlokasi di kecamatan Kangkung, Kendal, Jawa Tengah. Dan banyak pengunjung yang menyatakan tak kuat menahan hawa gaib di tempat tersebut. Bahkan, pernah ada yang merasa kelelahan sebelum memasuki area pemakaman. Desa Seragi, Jawa Timur Desa yang berlokasi di Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur memiliki sebuah bangunan sakral. Bangunan tersebut dipercaya sebagai tempat tinggal semar. Semar adalah tokoh dalam pewayangan Jawa. Dan pemilik indera ke-6 biasanya dapat melihat kemegahan istana semar yang dihiasi emas. Tempat tersebut sering disebut sebagai area mistis karena banyak penampakan makhluk halus. Desa Darungan, Jawa Timur Meski lokasi desa penari masih menjadi misteri, tetapi ada salah satu desa yang memiliki ciri khas seperti desa penari. Nama desa itu adalah desa darungan yang berada di kecamatan Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur. Di sana terdapat perumahan yang berada di tengah hutan dan sudah ditinggalkan selama kurang lebih 10 tahun. Banyak temuan yang disebut mirip desa penari, mulai dari gambar laki-laki dan perempuan yang sedang bersetubuh, gambar laki-laki berumah kota kerajaan, hingga gambar ratu ular yang besar. Desa Sinjai, Sulawesi Selatan Desa Sinjai memiliki kisah horror yang disaksikan warga setempat. Mereka pernah melihat sepenggal kepala manusia kerdil yang jatuh dari pohon. Selain itu terdapat kisah sekelompok wanita berjubah kuning yang turun dari bukit untuk menghampiri sebuah sumur. Dan sumur tersebut dikenal sebagai sumur setan, karena sering terdengar suara-suara tertawa dan tangisan wanita. Desa Montong Gading, Nusa Tenggara Barat Desa yang berada di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat merupakan area yang menjadi lokasi pembunuhan masal pada masa lalu. Kejadian tersebut meninggalkan banyak hal mistis yang terjadi di sana. Salah satunya, warga setempat pernah melihat penampakan hantu kepala buntung yang sering menggantung di pohon. Desa Cibadak, Jawa Barat Selain desa Siluman, terdapat pula desa yang terkenal angker yakni desa Cibadak. Lokasinya di Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Desa ini memiliki kisah horor semenjak mengalami longsor pada 2014. Akibat bencana tersebut, seluruh warga meninggalkan desa. Dan sejak saat itu, aura di desa tersebut terasa negatif. Bahkan terdapat masjid yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih terdengar suara azan dan orang-orang yang mengaji. Itulah beberapa desa yang dikenal angker di Indonesia. Pernah ada pengalaman mengunjungi desa angker? Bisa komen di kolom komentar. Well, demikian beritahu kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Salam beritahu!